Intro Kalau Anda ingin hidup sehat, maka ada beberapa tips Yang pertama adalah rajinlah berolahraga secara rutin Bukan olahraga berat, tapi olahraga ringan secara rutin Anda bangun pagi-pagi, lalu berjalan atau naik sepeda atau jalan cepat 30 menit Karena kalau Anda rajin olahraga, maka yang namanya gula, asam urat, kolesterol, lemak-lemak akan terbakar semuanya Saya punya diabetes atau gula pernah mencapai 300 lebih Lalu saya konsultasi sama beberapa teman yang mau cara sehat tanpa obat Maka saya mulai sebuah pola hidup yang awalnya berat, tapi sekarang saya menikmatinya Dulu saya seorang workaholic, kerja, 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 dan tidur 5 jam saja, bahkan kadang 4 jam Lalu teman saya menasihati, hidup ini ada waktunya Butuh keteraturan, kita makan 3 kali, kita olahraga 30 menit Dan jangan lupa juga untuk istirahat, paling tidak 6, kalau bisa 8, rata-rata, terbaik 7 jam lah dunia Paling tidak seperti itu Kalau kita kurang istirahat, karena mengejar uang, kejar prestasi Nanti prestasi tercapai, uang tercapai, kita sakit, kita mati Kita tidak menikmati keberhasilan, kesuksesan, dan keuangan kita Karena itu mari kita berikan juga jatah istirahat pada tubuh kita Supaya tubuh kita ini ada waktu untuk pemulihan sel-sel baru Ada waktu untuk kesegaran, ada waktu untuk beristirahat Dan esok hari, kita bangun pagi, kita segar, kita bersemangat, kita bergairah Kembali mengejar keberhasilan, mengejar keuangan, dan yang lainnya Tapi kita memberikan istirahat yang cukup Nah awalnya tidak mudah bagi saya Biasa tidur 5 jam, lalu harus 7 jam Wah itu hal yang benar-benar tidak mudah Tapi bisa, hanya tidak mudah, tapi bisa Saya mulai misalnya membuat jadwal olahraga sore hari Ketika berolahraga, lalu badan capek, maka tidur menjadi mudah Saya mulai menghindari makan besar pada malam hari Karena kalau terlalu kenyang, juga sulit tidur Atau bisa tidur, tapi terbangun kembali Saya mengubah pola minum Lebih banyak di pagi dan siang hari Tapi menjelang tidur, minumnya sedikit, supaya tidak bangun atau kencing di malam hari Jadi makanan-makanan yang tidak disarankan untuk seorang yang diabet Saya tidak makan Nasi saya ganti beras merah, jagung, lalu saya tidak makan buah-buah yang manis Tapi selebihnya saya makan Jadi dengan mengubah pola makan, maka saya mengendalikan kadar gula Jadi saya berkata bahwa ini bukan penyakit Ini ya genetik memang kalau saya tidak makan yang itu, ya tidak sakit juga Nah yang dibutuhkan sebenarnya hanya satu Penguasaan diri Saya sempat berkata, wah saya berdoa untuk orang sakit sembuh Mendoakan orang lain, tapi kalau saya tidak sembuh-sembuh Nah sebenarnya memang juga bukan sakit Yang dibutuhkan adalah penguasaan diri Saya berpikir sederhana, mungkin Tuhan mau saya punya penguasaan diri Ketika saya menguasai diri dalam hal makanan saya Mengatur dengan ketat komitmen yang sungguh-sungguh Maka perlahan-lahan, ya Tidak langsung cepat juga, karena stok di badan masih banyak Perlahan-lahan turun-turun hingga kekisaran 120 Kalau saya kembali makan nasi satu piring, ya naik 50 poin Piring berikutnya lagi sudah 50 poin lagi, sudah 200 Maka saya terus menjaga pola makan sehat Dan saya yakin, ya untuk penyakit sejenis Seperti kolesterol, asam ura, dan yang lainnya Juga bisa dikendalikan dengan pola makan sehat Mari hidup sehat dengan penguasaan diri Salam dasyat, luar biasa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!